hai 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 guys welcome back to my channel gimme dw gaming di video kali ini kita akan bermain game world of mystery ya guys ya ini adalah game buatan orang Indonesia ya guys ya dan ini juga pembuatnya game itu lho guys bakso simulator itu guys Oke ini sekilas tentang gamenya guys ya ratingnya 4,4 dan ini yang membuat adalah developer akhir pekan studio ya guys ya oke kita pilih bahasa Indonesia aja ya guys ya karena kita orang Indonesia masukkan nama karakter oke kita masukkan namanya gimme dw gaming ya guys ya kita masukkan nama karakter kita oke game ini menceritakan seorang yang menjadi detektif supernatural ya guys ya untuk membahas demi musuh-musuh dan monster-monster yang makuk-makuk halus gitu loh guys ya seperti-seperti monster makuk halus dan semacam-semacamnya itu guys oke tampilan awalnya kayak gini ya guys ya ada tulisan world of mystery dan ada satu mata di tengah ini mungkin ada maksudnya seperti itu atau ada yang lain enggak tahu kita ini mau karakter karakter laki-laki atau perempuan dan warna kulit ya guys ya yang pertama kita pilih kulit yang warna coklat aja cek misteri tech untuk membaca semua tentang makhluk yang pernah kamu hadapi oke ini pertama nanti kita belum misi kayaknya guys masih semacam tutor gitu ya guys ya ini mbak nerfanya guys saya adalah supernatural detektif yang ditugaskan untuk membantu anda anda baru dari akademi dan langsung ditugaskan seperti anda ketahui akhir-akhir ini kasus matri di kota meningkat drastis sekarang ayo kita pergi ke kantor coba ikuti saya kalau bisa oke ikuti nerfa kantor detektif jika kamu merasa terserat lihat minimap di atas kiri atau tekan minimapnya untuk membuka peta Oh yang di kiri ini ya guys ya yang di kiri ini ada yang biru-biru ini ya guys ya yang map ya guys ya Oke kita ikutin mbak nerfanya guys sambil lompat-lompat kayak gini guys mencoba mencoba ininya guys mencoba tombol tombol tombolnya ini guys yang ini buat guling-guling yang ini buat lari ya guys ya buat lari dan yang gambar pedang ini buat menyerang ya guys ya Oke kita sudah masuk guys ke sampai ke kantornya kamu akan naik level jika mendapatkan export yang cukup XP yang cukup Oke kita sudah masuk ya guys ya Oh kita atur dulu musiknya Oke lanjut nah disini kita sudah sampai di kantor ya guys ya kita bicara sama mbak dan nirfanya lagi Oke sesuai dugaanku kemampuan Anda memang hebat baiklah ini adalah kantor supernatural detektif untuk saat ini sebaiknya ada menemui bos dulu Oke dimana kantornya bos ya guys ya itu kayak ada resepsionis ya ini siapa nih Oh halo detektif sekarang kamu belum cukup kuat untuk mengambil kenaikan pangkat dan khawatir Oh itu buat kenaikan kenaikan pangkat ya guys ya Oke kita kesini coba ada apa adoh itu gitu guys itu bosnya guys kita bicara dengan bosnya bos Evan ini namanya Asia akhirnya kamu sampai juga gaming gaming perkenalkan nama ku Evan aku dengar kamu adalah salah satu lulusan unggulan dari ke Akademi aku harap kamu betah dan dapat menjalankan tugasmu dengan baik sekarang ikuti arahan dari nerfa dia akan menjelaskan prosedur pekerjaan kita Oke kita ikutin Nerva lagi ya guys ya kita ikutin Nerva lagi mana tadi Oh kesana ya guys ya Oke Ayo kita kemana lagi Baiklah sekarang saya akan menjelaskan prosedur pekerjaan supernatural Oke namun sebelum itu pertama-tama Ayo kita pergi kandang kuda kita akan menemui penjaga kita akan diberi kuda guys Oke ikutin Nerva kandang kuda tekan tombol buku untuk membuka jurnal quest dan tekan quest yang diinginkan untuk melacak lokasinya Oke weh yo guys kita ikutin Nerva guys ke kandang kuda kayaknya kita mau diberikan kuda ini guys cek misteri deck untuk membaca semua tentang makhluk yang pernah kamu hadapi Oke Oke tadi mana yang tadi Nerva nya tadi Oh ini yang questnya ya guys ya capture kosong kita dapat mount itu tunggangan ya guys ya Oke selanjutnya ini questnya baru satu ya guys ya baru satu kita buka map dimana tadi kandang kudanya ya guys ya Oke Oh itu dia guys yang tanda bintang kuning itu ya guys ya kita harus kesana guys nyusul Nerva nya tadi guys Oke langsung saja tadi ke kiri ya kayaknya ya Oh iya ke kiri kita ke kiri guys kita lari aja guys Oh itu dia guys Nerva nya guys kita langsung susul aja guys kita sambil guling-guling kayak gini ya guys ya kita susul sambil guling-guling kayak gini guys Ayo kita susul Nerva nya ya sias sambil melakukan pedang-pedanganin guys melaku ini buat lompat ya guys ya ini buat jalan ini buat lari Oke mantap kita ikutin Nerva ya aku sampai masih jauh buka masih jauh ya Wesh Wesh Oke Oke apakah kita akan sampai Yes kita sudah sampai guys kita sudah sampai di kandang kuda dan kita menemui siapa ini penjaganya ini ya guys ya Coba kita klik kita dekatin nah ini ada namanya ya guys ya namanya idu ham jadi kamu DGT baru ya Baiklah sepertinya kamu layak untuk mendapatkannya calon juga dia baik-baik dia merupakan jagoan favoritku jangan sampai terjadi sesuatu padanya Oke tekan tombol kuda untuk membuka menu maun pilih maun yang ini dinaiki dan tekan tombol like untuk menaiki maun Oke Oke guys kita coba lihat kudanya ya guys apakah ini kudanya coba kita interaksi Joshua the horse maun terpilih Oke sudah kita pilih ya guys ya Apakah ini ya guys ya peng warna ini ya guys tapi enggak bisa dinaikin ya guys ya Coba kita cari ke kandang yang lain guys kita coba cari ke yang lain Apakah ada kudanya atau mungkin nanti kita dapat kudanya ya guys ya coba kita kesini sini kosong coba kita interaksi sama ini ahli botani saya pengurus dari poni saya menamakan pohon ini three of skill pohon ini adalah hadiah dari pon dunia poni tidak seperti polanya dia hanya akan bertumbuh jika mau mereka sesuatu dari monster dan arwah sebagai balesannya Oh nanti kalau kita menang itu dikasihin ke situ bisa mendapatkan sesuatu guys kita guys Oke kita terus mencarinya apa kita bisa masuk kandang itu ya guys Aduh ternyata kita nggak bisa guys kita coba interaksi sama Nerva lagi guys kita interaksi sama Nerva lagi jadi bagaimana dengan teman barumu akan membantumu ada di perjalanan nah mana kudanya kudanya nggak ada Oke lah kita ikutin aja Nerva Nervanya lagi guys kita mau ditunjukin ke toko mistis guys toko mistis buat peralatan-peralatan kita nanti kita nanti ya guys ya Oh pedang kayak pedang kayak poisson kayak kayak semacam sihir-sir gitu loh guys Oke kita ikutin saja ini Nervanya padahal jauh banget ya guys ya Kok nggak ada kendaraan sama sekali ya guys ya kayaknya udah modern tapi nggak ada kendaraan guys cuma jalan sama lari doang ini Oke kita hampir sampai ya guys ya kita ikutin terus Nervanya sambil melakukan latihan-latihan pedang sama guling-guling ya guys ya Oke kita terus ikutin si Nerva ya sudah sampai guys kita sudah sampai ke toko mistisnya Oke kita masuk kamu bisa melakukan combo dengan menyerang terus-menerus Oke Oke mana ini ya ini guys Oh di dalam toko mistis tuh kayak gini ya guys ya Oke kita interaksi sama ini apa ini Profesor delicious meat untuk membeli 400 dolar Oh kita interaksi sama Nerva dulu guys nih guys ya akhirnya di sini ada Anda bisa menjual dan membeli berbagai macam barang yang akan membantu Anda dalam tugasmu Oke ini saya kenalkan orang-orang disini yang pertama adalah nona cantik ini uh dia menjual berbagai macam poisson dan dengan berbagai manfaat seperti memulihkan dan lain-lain ya guys ya dan disini paman yang sebelah kanan ini adalah seorang yang mempunyai sebuah koleksi pedang dan armor dengan pedang dan armor miliknya Anda bisa menjadi kuat terakhir ada bapak yang sebelah kiri apa ini menjual berbagai macam benda-benda unik Oke Oke jika Anda ingin ganti bagian silahkan ke lemari Oh ya terima kasih Nerva Baiklah perjelasan tentang toko mistis sudah selesai Oke Oke sekarang kita pergi ke tempat berikutnya tekan lambang tas untuk membuka tasmu tas dibagi menjadi tiga kategori konsumsi monster drop dan barang quest Oke kayak gini ya Oh belum belum punya apa-apa guys belum punya apa-apa Oke kita ikuti Nerva nya guys kamu bisa pergi ke dojo untuk mencoba skill baru Oh ya Oke kita akan pergi ke dojo guys kita akan mencoba skill baru ya guys ya Oke kita sambil lari kayak gini ya guys ya sambil di sampingnya nerva ini guys yes sambil guling-guling guys yes pedangnya guys yes 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 oke kita sampai kah belum ya belum sampai ya masih jauh ini yes out oke sudah sampai kah Oh belum belum sampai masih jauh ini yes kita latihan-latihan kayak gini aja ya guys guling-guling sambil pedang-pedang kayak gini guys yes 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 oh itu guys itu guys kita sudah sampai guys kita sampai kita interaksi lagi suruh ngapain ini disuruh ngapain ini Oke sekarang kita berada di dojo disini ada anda bisa berhati sebagai macam skill baru Oke untuk saat ini cobalah berbicara dengan Master Oke kita akan berbicara dengan Master guys di game ini dapat berapa skill yang dapat kamu pelajari Oke Oke kita bicara sama Master guys dan kita mendapatkan demon trust guys sebuah tikaman kuat yang dibalui dengan kekuatan iblis wuuh apakah anda mau membuka demon trust menggunakan kosong skill Oke kita dapat guys kita dapat skill baru guys demon trust Oke yes kita dapat guys di awal kita dapat ini ya guys ya wow skill baru Ayo kita coba sepertinya anda sudah siap untuk ikuti saya untuk mendapat laporan dari warga kita dapat laporan dari warga guys ada monster yang menyerang guys kita ikutin nerfanya kita ke sana guys ke rumah warga yang diserang tadi guys ke rumah warga yang diserang tadi guys ya 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 it's inilah aku si supernatural detektif wahaha Oke kita ikutin apakah sudah sampai masih jauh ini aku berlari menurut sahaja ke sana kemari dan aku akan melawan monster-monster dan arwah dimana ini monsternya akan ku hajar yo yo mana ini masih jauh Oh itu dia guys kita sudah sampai guys Oke kita sudah sampai Yes kita tanya sama warga ini guys Oke Oh kita dari Supernatural Dictative ya benar Terima kasih telah menjawab laporan saya Oke ada monster makhluk jahat guys tolong bantu aku Oh iya siap-siap aku akan membantu Yes tenang kata Nerva pokoknya ada aku guys kita akan lawan tiga makhluk jahat guys ini dia makhluk jahatnya guys berbentuk seperti ini ya guys ya Oke guys langsung kita hajar aja guys langsung mengajar aja guys kita menggunakan teknik pedang yes 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 sambil lompat guys jahat ya langsung meninggoy dia oke masih dua guys kita gunakan skill yang kita dapat tadi kita gunakan skill yang kita dapat Yes ya langsung meninggoy satu ya meninggoy semua guys Oke sudah selesai misi kita guys misi pertama kita guys sudah selesai Oke warganya berterima kasih kepada kita guys dan Nerva bilang kita kerja bagus kita layak menjadi Supernatural Detective Oke kita ikutin Oh Nerva lagi guys kita mau dibawa kemana lagi nih guys Oke kita lari lagi guys walaupun jauh kita lari guys kita lari terus guys yes 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 apakah sudah sampai Oh kita sudah sampai guys ini apa ya guys ya apa ini ini adalah kunci untuk rumah yang akan anda tempati Oh kita diberi rumah guys ada pedang dan armor juga guys Oh di sini bisa menyimpan sebagainya Oh oke oke terima kasih terima kasih kita diberi tempat tinggal guys gunakan mystery point untuk mendapatkan senjata mount armor yang dapat merbaiki perjalananmu tekan tombol bintang yes kita dapat dadiah guys baju tas pedang dan uang guys dan diamond sama XP ini ya Oke kita ambil aja guys kita dapat bedang perungku juga Yes kita naik level guys naik level 2 kita oke oke guys cukup sekian video kali ini ya guys di game world of mystery ini kita lanjutkan ke episode berikutnya ya guys ya dan jika kalian sukakan video kali ini tolong jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe nah ya guys ya thank you and salam gamers Indonesia